Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sidanot. Oke teman-teman, baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan aksi dukun selamat sang pengganda ulang desa. Dia mengaku memiliki kemampuan menggandakan uang para korbannya guys. Dia menjadikan akan menggandakan uang 70 juta menjadi 5M banyak sekali guys ya. Kasus ini terungkap dari adanya laporan orang hilang dari keruangga korbannya terakhir guys. Ternyata sudah puluhan korban yang sudah dibunuh dan dikubur di wilayah perkebunan warga. Ternyata dukun ini juga resi. Isi divis uang palsu pada tahun 2019 dan sudah pernah ditangkap. Dukun ini memulai kejahatannya sejak 2020 lalu. Cara dukun ini membunuh korbannya ialah dengan cara menjamu para korbannya yang menaiki hasil uang gandaannya Dengan menyuruh datang ke rumah dukun dan diberi minuman kopi atau minuman lainnya. Jadi ada seorang korbannya salah satu korbannya menagih uang hasil dari gandaan uang tersebut. Ternyata tidak diberi lalu disuruh datang ke rumah pak dukun tersebut guys. Langsung dijamunya dulu dengan minuman yang diisi racun guys. Ditangkapnya dukun ini membuat sang istri senang karena istrinya sudah sakit hati. Malia suaminya suka bermain perempuan lain. Para korbannya berasal dari berbagai daerah. Yaitu satu warga asal Gunung Kidul, laki-laki, dua warga Tasik, laki-laki, dan perempuan. Prayanto asal Sukabumi, laki-laki, satu orang. Dua warga Jakarta, laki-laki, dan perempuan. Dua warga Palembang, sepasang kekasih, yang dikubur dalam satu liang guys. Dua warga Jogja dikubur satu liang juga guys. Jadi yang dikubur satu liang itu adalah sepasang kekasih atau suami istri. Dari jasad yang ditemukan, baru dua yang berhasil teridentifikasi. Yaitu Prayanto dan Bulyadi. Bisa jadi korbannya akan bertambah terus guys. Baru-baru ini basi 12 sekitar 12 sampai 13 korban yang baru ditemukan. Yang berhasil ditemukan guys. Saya yakin pasti masih ada korban-korban lainnya yang masih belum ditemukan guys. Oke gimana pendapat kalian? Silahkan di komen di bawah.